Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini ada kabar Terbaru mengenai HP Prisik Siap, kalau kita baca Berita di berbagai media teman-teman Bahwa Tim peneliti dari Kejaksaan Agung Itu mengembalikan berkas Perkara pidana HP Prisik siap Ke Baris Grimpolri Karena dianggap ini kurang lengkap Dan kalau kita lihat teman-teman Berkas apa yang dikembalikan Kejaksaan Agung Kepada Baris Grimpolri Pertama adalah kasus HP Prisik terkait Kekarantinaan yang ada di Petamburan Kemudian Kasus lagi adalah kasus rumah sakit UMI yang menjerat HP Prisik Juga Direktur Rumah Sakit UMI Karena kemarin ini rame Bahwa pihak rumah sakit ini diduga Menghalang-halangi terkait proses swap Kepada HP Prisik Akhirnya menjadi tersangka Dan berkasnya Sudah dibalik skrim Dan diberikan kepada Kejaksaan Tetapi Kejaksaan ini meminta Diperbaiki Artinya dikembalikan Kemudian yang ketiga Kasusnya ini Kiai Haji Sobri Lubis Dan teman-teman yang juga dianggap Ini melakukan tindak pidana Terkait kekarantinaan Kemudian Yang terakhir Yang keempat adalah Terkait Kasus HP Prisik di Megamendung Bogor, Jawa Barat Jadi ada 4 berkas yang dikembalikan Dari Kejaksaan Agung Kepada Baris Krim Polri Nah teman-teman Terkait kasus HP Prisik siap Yang sekarang sudah Masuk dalam proses hukum Ternyata HP Prisik Ditahan ini Ada pesan-pesan Kepada publik Kepada masyarakat Kepada umat Islam Seperti yang disampaikan Oleh pengacara Aziz Januar Nah apa pesan-pesan Yang disampaikan oleh HP Prisik Yang beliau saat ini Masih ditahan Di Baris Krim Polri Nah teman-teman Kita akan baca beritanya Terkait pesan HP Prisik Ini kita ambil beritanya Teman-teman Dari JPNN.com Aziz Januar Ungkap pesan terbaru HP Prisik Dari Balik Jeluci Isinya menyentuh Oke teman-teman Kita akan baca beritanya Pesan dari HP Prisik siap Kuasa hukum Dari HP Prisik Aziz Januar Menyampaikan pesan Terbaru dari X Imam Besar FPI itu Dari Balik Jeluci Besi Terkait sejumlah bencana Di tanah air Belakangan ini Meski tengah mendekam Ditahanan Tantaran sejumlah Kasus Yang menyeret namanya Hai Besik Masih mengikuti Perkembangan Kondisi tanah air Walaupun Walaupun ditahan Teman-teman Ternyata Hai Besik Juga mengikuti Perkembangan Bencana alam Yang ada di Indonesia Saat ini Menurut Aziz Hai Besik Berpesan Kepada umat Islam Agar tetap Melanjutkan Revolusi Akhlak Dan membantu Korban bencana Yang menimpa Tanah air Belakangan ini Hal tersebut Disampaikan Hai Besik Saat ditemui Aziz Januar Ditahanan Baris Tim Polri Pada Jumat 29 Januari 2021 Yang lalu Pesan beliau Lanjutkan Revolusi Akhlak Bantu Para korban Bencana Dimanapun Dengan ikhlas Dan amanah Ungkap Aziz Kepada JPNN.com Minggu 31 Januari 2021 Selain itu Kata Aziz Hai Besik Mengajak Semua pihak Untuk berdoa Agar pandemi COVID-19 Saat ini Yang masih Merebak Di Indonesia Segera hilang Dari tanah air Itu beberapa Pesan yang disampaikan Habib Rizik Kepada Aziz Januar Walaupun beliau Ditahan Walaupun dia Di penjara Tetapi Ada pesan-pesan Yang diberikan Kepada umat Kepada masyarakat Terkait bencana Alam di tanah air Supaya Umat itu Membantu Sesama saudara Yang terkena Musibah Bencana alam Dan Habib Rizik Juga Memberikan pesan Teruskan Revolusi Akhlak Dengan cara Yang berakhlak Tentunya Mari berdoa Semoga Allah angkat Segera wabah Yang masih Merebak Saat ini Katanya Di sisi lain Aziz juga Mengungkapkan Bahwa saat Bertemu Dengan Habib Rizik Dia berdiskusi Hal penting Terkait rencana Selanjutnya Atas kasus-kasus Yang menyeret Klaimnya Itu Jadi selain Pesan Habib Rizik Ini ada Rencana Juga Langkah hukum Yang akan Ditempuh Oleh Bia Habib Rizik Kami diskusi Tentang Kasus-kasus Beliau Dan Perkembangan Serta Rencana Hadapinya Bungkas Aziz Yanuar Habib Rizik Siap Sebelumnya Telah Dipindahkan Ke Rutan Tahanan Badan Reserse Kriminal Polri Dari Rutan Polda Metro Jaya Pemindahan Itu Dilakukan Pada Kamis 14 Januari 2021 Polisi Beralasan Pemindahan Itu Untuk Memudahkan Proses Pemberkasan Dan Ruang Tahanan Di Polda Metro Jaya Sudah Penuh Ini Yang Disampaikan Oleh Bia Kepolisian Terkait Pemindahan Habib Rizik Dari Polda Metro Menuju Ke Baris Krim Dengan Alasan Untuk Memudah Pemberkasan Kasusnya Habib Rizik Kemudian Yang Kedua Karena Rutan Polda Sudah Penuh Karena Itu Habib Rizik Ini Dipindah Ke Baris Krim Tetapi Ada Hal Yang Menarik Teman-teman Pesan Khusus Habib Rizik Siap Dari Balik Jeruj Besi Jadi Walaupun Beliau Ditahan Secara Fisik Tetapi Ide Gagasan Pikiran Kemudian Pesan-pesan Yang Disampaikan Habib Rizik Ini Cukup Menyentuh Perkembangan Saat Ini Indonesia Tengah Menghadapi Banyak Bencana Maka Beliau Menyampaikan Pesan Agar Umat Islam Ini Membantu Sesama Yang Terkena Musibah Bencana Itu Terus Yang Kedua Pesan Habib Rizik Yaitu Lanjutkan Revolusi Akhlak Dengan Cara Yang Belak Walaupun Beliau Sendiri Masih Ditahanan Dan Beliau Tentu Akan Hadapi Semua Kasus Yang Ditimpakan Kepada Beliau Habib Rizik Siap Dan Kita Juga Berharap Teman-teman Habib Rizik Ini Tetap Kuat Dalam Menghadapi Ujian Ini Menghadapi Proses Hukum Karena Ini Tidak Boleh Mundur Ini Harus Tetap Maju Karena Ini Sudah Masuk Dalam Rana Hukum Maka Habib Rizik Harus Menghadapi Itu Semua Dan Kita Berharap Semoga Habib Rizik Tetap Diberikan Kesehatan Kuat Dalam Menghadapi Jawaban Ini Dan Keluarga Diberikan Ketabaan Dan Memberikan Support Terus Kepada Habib Rizik Siap Untuk Menghadapi Masalah Tersebut Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahasa Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Komen Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebagaimana Telah Duumumkan Oleh Putra Saya Terkinta Habib Muhammad Hanif Al-Bas Bahwa Kami Sudah Mendapatkan Putusan Dari Keimigrasian Saudi Arabia Untuk Bisa Mendapatkan Bayan Safar Akan Tetapi Kemarin Siang Pada Saat Tahap Akhir Kami Datang Ke Keimigrasian Di Kota Jeddah Kami Mendapatkan Kenyataan Ternyata Akhirnya Rencana Bayan Safar Yang Semula Akan Diberikan Kepada Saya Dan Keluarga Dibatalkan Jadi Permohonan Bayan Safar Itu Yang semula Diterima Kemudian Dibatalkan Sehingga Kami Sekeluarga Tidak Mendapatkan Bayan Safar Alasannya Karena Sifat Daripada Bayan Safar Itu Tidak Menghapus Overstake Tidak Menghapus Overstake Sehingga Kalau Kalau Saya Menggunakan Bayan Safar Maka Dalam Asif Saya Di Keimigrasian Saudi Akan Ada Catatan Buruk Bahwa Saya Pernah Melakukan Kesalahan Overstake Walaupun Saya Dimaafkan Dimaklumi Kemudian Dizinkan Pulang Tapi Catatan Itu Menjadi Buruk Karena Itu Pihak Otoritas Saudi Melihat Saya Tidak Layak Untuk Mendapatkan Bayan Safar Karena Itu Sekali Bayan Safar Tersebut Dibatalkan Dan Kami Sekeluarga Tidak Mendapatkan Exit Permit Atau Bayan Safar Atau Izin Keluar Dari Saudi Tapi Alah Kulihal Kita Diberikan Satu Solusi Oleh Pihak Keimigrasian Karena Mereka Tahu Bahwa Saya Ini Tidak Melakukan Kesalahan Tidak Melakukan Pelanggaran Solusi Yang Diberikan Adalah Bahwa Kami Sekeluarga Tidak Diberikan Bayan Safar Tapi Diberikan Tandit Taksiroh Yaitu Perpanjangan Visa Jadi Visa Saya Yang Sudah Mati Selama Dua Tahun Dua Tahun Lima Bulan Sudah Mati Visa Tersebut Dihidupkan Kembali Dan Berlaku Sampai Pertengahan Bulan November 2020 Ini Sehingga Catatan Overstay Hilang Sama Sekali Nah Karena Catatan Overstay Hilang Otomatis Dindak Juga Juga Tidak 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 Nah Ini Satu Anugerah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Luar Biasa Dan Saya Mengampaikan Terima Kasih Banyak Kepada Pemerintah Saudi Yang Telah Mengambil Satu Kebijakan Yang Luar Biasa Semula Saya Terkejut Kalau Bayan Safar Itu Dibatalkan Karena Kita Punya Pikiran Kalau Dibatalkan Ya Tidak Bisa Berangkat Tapi Ternyata Diganti Dengan Membau Lebih Indah Daripada Sekedar Bayan Safar